Pemirsa viral keributan antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tim kampanye daerah Amin Sumatera Utara. Keributan disebabkan relawan Amin yang parkir di pinggir jalan dan di atas trotoar, tak terima mobilnya digebosi dan hendak diderek. Terima kasih. Tak terima mobilnya digebosi dan hendak diderek, adu mulut hingga nyaris baku hantam terjadi antar TKD Amin dengan pihak Gis Hub Sumatera Utara. Jadi terkesan penindakan ini diskriminasi karena diseberang sana ada mobil dua, tapi masih ada fotonya nanti saya berhubungan, mobil dua tidak mereka tindak. Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyebutkan pihaknya bekerja sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Dinas Perhubungan itu, bekerja murni berdasarkan aturan yang berlaku dalam bidang lalu lintas. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan semua aspek kehidupan itu ditaikan dengan politik. Setelah terjadi keributan, petugas tidak jadi menderek mobil dan meninggalkan lokasi dengan kondisi mobil dalam keadaan gembos. Pemirsa sejumlah peserta seleksi KPPS ngamuk di kantor PPS wilayah Sampang, Madura. Mereka emosi lantaran nama-nama peserta seleksi KPPS tidak tercantum dalam daftar pengumuman. Sejumlah kelompok peserta penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Karang Penang, Oloh Kecamatan Karang Penang, Kebupaten Sampang, Ngamuk di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS setempat. Para peserta seleksi KPPS marah lantaran sejumlah nama-nama mereka tiba-tiba hilang dan tidak terdaftar di pengumuman lolos seleksi KPPS. Namun sebaliknya justru nama-nama yang lolos seleksi KPPS adalah warga yang diduga tidak pernah ikut proses seleksi dalam daftar tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, nama-nama anggota KPPS terpilih berbeda antara hasil yang dirilis KPU Sampang dengan acara pleno penetapan calon anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Karang Penang, Oloh. Saya kemarin daftar di sini, di KPPS ini sudah juga dipenuhi persyaratannya, cuman yang masuk malah yang tidak pernah daftar di sini, itu saya sangat kejewa mas. Kemarin saya bersama PPS, kemudian PPK menghadapi KPU menandakan kreatif ini. KPU siap mengembalikan data-data yang 44 tersebut untuk dikembalikan sesuai dengan data pleno yang ditetapkan oleh PPS. Diketahui di antara 266 KPPS yang dibutuhkan, terdapat 44 nama anggota KPPS terpilih yang tidak sesuai hasil berita acara pleno yang ditetapkan PPS. Dari Sampang Madura, Fatur Rahman, Ainews, melaporkan. Pemirsa viral di media sosial, puluhan ibu-ibu meneriakan Yel-Yel, mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres saat kegiatan sosial di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Tibur. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Video amatir merekam puluhan ibu-ibu yang sedang meneriakan Yel-Yel, mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah mendapat nasi kotak, mereka menerima instruksi meneriakan Yel-Yel dari seseorang yang diduga merupakan ketuaan kampanye daerah, Paslo No. 2 Prabu Gibra, yang juga salah satu pimpinan DPRD Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, Yel-Yel dilakukan di Balai Desa, yang dilarang digunakan sebagai lokasi kampanye. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan memanggil Kepala Desa, pemimpin Yel-Yel, serta sejumlah saksi di lokasi untuk dimintai keterangan. Pelanggaran nggak? Kalau dari tempatnya saja sebetulnya nggak baik. Tinggal kita dalami kegiatannya itu sebenarnya kegiatan apa, terus di dalam kegiatan itu pesertanya itu siapa aja, sama di narasi-narasi yang keluar, di dalam kegiatan itu apa-apa. Sehingga itu nanti ketika kita bisa mutuh untuk pengumpulan keterangan dan beberapa dokumentasi yang ada di sana dan yang sudah muncul kita peroleh hari ini, itu bisa kita melakukan kajian. Di sisi lain, pihak pengurus desa menyebut, kegiatan para kamisi yang tersebut adalah pembagian kartu tarik sehat, bukan kampanye. Hal yang sama juga disampaikan pihak TKD Prabu Gibran Sidoarjo, yang menyebut aksi dukungan itu terjadi spontan saat kegiatan pembagian kartu. Dari Sidoarjo, Jawa Tidur, Pramunokutra, Ainus Makorka Sebulan lebih kampanye Pilpres 2024, dugaan pelanggaran kampanye semakin terlihat. Bahkan aparat yang seharusnya netral pun secara terbuka, meneklarasikan dukungan untuk paslon tertentu. Sebagai pengawas, ketegasan bawas lupun ditunggu. Sebulan lebih setelah kampanye Pilpres 2024 berjalan, Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya yang dilakukan oleh calon melakuk Presiden, Gibran Uda Kabupaten Raka. Aksi Gibran membagikan susu gratis di RMBS kendaraan dinyatakan melanggar aturan. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga terdapat unsur kepentingan politik dalam acara bagi-bagi susu tersebut lantaran melibatkan calon anggota legislatif dan menjawab presiden yang dilukung partai politik. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat terapu siang, Gibran Raka Bumi Raka mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya di Kart Free Day. Selain bagi-bagi susu gratis, mengeroyokan relawan ganjar Mahfud MD oleh oknum TNI di Boyolali beberapa waktu lalu juga menjadi sorotan. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas selalu menarik dan mengenaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kepada ganjar, para korban mengaku pengenayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Para pelaku pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kadis Penat, Brigjen TNI, Karis Tomei Sianturi mengatakan sebelum pengenayaan, anggotanya telah memberingatkan korban. Hasil pemeriksaan kita menyatakan kepada anggota tadi, bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya, jangan geber-geber di depan kami, di depan markas kami ini. Jadi ada upaya peringatan terlebih dahulu disampaikan? Ada, kalau yang keterangan yang kita dapat termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan markasnya Unifone 8 tadi. Penyampaian itu disampaikan ke siapa, Pak? Kenapa? Penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa? Itu kan rombongan banyak. Rombongan panjang, depan dan belakang. Mungkin si Mas Laman Andonis saya nggak tahu posisinya ada di mana dia. Selain pengenayaan dugaan ketidaknetelan, aparat dalam pemilu 2004 juga terjadi di Garut. Video deklarasi dukungan oleh belasan anggota Satpol PP Garut viral di media sosial. Mereka menyatakan mendukung Gibran Raka-Bumiraka di Pilpres 2024. Anggota Satpol PP yang ada di video viral ini diberikan sanksi skorsing. Foto belasan orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanciri kritik publik. Pasalnya, jabat oleh Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad bersama ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan, Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot, Chandra Bahaga memamerkan baju olahraga atau jersi bernomor dua. Foto viral ini dilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara. Bawaslu Kota Bekasi, Mgulat Pleno bersama Komisional Bawaslu, Kota Bekasi untuk menjelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahmud mendatangi tiga korban penganiayaan oknum anggota TNI di rumah mereka di desa Genting, Cepo, Goboy, Lali, Jawa Tengah. Selain melihat kondisi korban yang sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu, kuasa hukum juga meminta tanda tangan surat kuasa dari para korban sebagai langkah awal pendampingan. Sejumlah tim kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahmud, Kami siang menemui tiga korban penganiayaan oknum TNI di desa Genting, Cepo, Goboy, Lali, Jawa Tengah. Dua korban bernama Selamat Andono dan Arif Diva Ramadhani sudah diizinkan pulang setelah dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Sementara satu korban lainnya masih menjalani rawat jalan. Selain melihat kondisi para korban, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahmud juga meminta tanda tangan surat kuasa dari para korban sebagai langkah awal dalam mendampingi dan melindungi para korban hingga proses pengadilan. Jadi kita akan melakukan pendampingan kepada korban pada saat nanti pemeriksaan di Denpom dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bidang hukum. Jadi nanti secara psikologis kita kuatkan para korban yang sudah kita temui lagi. Terus kalau nanti ada yang ditanyakan dari para korban, keluarga korban jadi kami akan lakukan tanya jawab gitu. Ya kami terima sekali-sekali sebanyak-banyaknya adanya pendampingan ini mudah-mudahan apa yang dilakukan dari pengalaman yang sangat luar biasa tanpa kompromi ini juga yang mendapat akibatnya ataupun jadi korban ini nanti akan mendapatkan keadilan dan seadil-adilnya itu harapan dari ketika korban ini. Sebelumnya pada 30 Desember 2023 para korban mengikuti kampanye pasangan Ganjar Mahmud dengan sepeda motor Kenal Pot Brong dan melintas di depan markas Kompi Senapan Bionif 408 Subrasta Boyolali. Diduga merasa terganggu dengan suara bising Kenal Pot Brong sejumlah anggota TNI keluar dari markas dan meneroyak para relawan. 7 orang luka-luka dalam peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah Tata Rahmanta, Aiyus melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahmud melaporkan kasus pengeroyakan Oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahmud ke Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap mencenderai hak asasi manusia terutama dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahmud melaporkan kasus penganiayaan Oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu Pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami, tim hukum TPN Ganjar Mahmud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum demikian juga kita butuh salin visum kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh nah dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAMnya atau tidak beberapa waktu lalu pengeroyokan relawan ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan batalion Infantri 408 Raider Kodam 4 Diponegoro terekam kamera CCTV dalam video sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan empat orang terluka akibat peristiwa ini dari Jakarta Steven Patinama Eri Nugraha I News melaporkan Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Tasik Malaya Jawa Barat dalam kunjungannya Anies menyapa warga toko agama hingga para relawan Pemirsa kehadiran Anies Baswedan dan sang istri di Tasik Malaya Jawa Barat langsung disabut kesibuan warga meski di bumi hujung deras dalam kesempatan itu Anies mengejak para pendukungnya untuk berjuang menjadi pengerak perubahan menjadi kota lumbung suara Anies sudah 3 kali mendatangi Tasik Malaya Anies menargetkan raihan suara 80% dari warga Tasik Malaya di pemilu 2024 mendatang Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak melakukan kunjungan silaturahmi Ganjar bertemu dengan ribuan relawan di Belora Jawa Tengah sementara Mahfud MD menghadiri syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia di Geraha Oikomene Jakarta Pusat Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dengan ribuan relawan di posto pemenangan relawan Ganjar Bersatu di Belora Jawa Tengah Kedatangan Ganjar disambut antusias relawan dengan teriakan Ganjar Presiden 2024 di hadapan ribuan relawan Ganjar mengingatkan agar relawan tetap kompak dan terus menyampaikan program-program Ganjar Mahfud kepada masyarakat Ganjar juga mengingatkan agar para relawan taat aturan agar kejadian penganiayaan relawan di Kebupatan Boyolali tidak terulang Sementara itu Kedatangan Mahfud MD di Geraha Oikomene Jakarta Pusat disambut Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini menyebut kunjungannya merupakan sebuah bentuk silaturahim dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan aman dan juga baik Saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus menerus rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh kebersamaan dalam kebenekaan harus ditentukan dengan demikian kita akan terhindar dari rasa juriga apalagi sampai membenci juriga saja tidak boleh apalagi membenci Mahfud menekankan yang terpenting saat ini bukan hanya soal toleransi yang diperlukan tetapi akseptasi kerjasama untuk lebih maju bersama Tim Liputan Ainews melaporkan Kemisar Relawan Ganjar Pradowo terus menggulirkan kegiatan yang bermanfaat salah satunya lewat kegiatan Bazar Murah untuk membantu masyarakat Relawan Santri Dukung Ganjar menggelar kegiatan Bazar Murah di Kampung Wadas Desa Cirende Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten Ratusan warga yang telah diregistrasi dan mendapat kupon bantuan mengaku senang dengan adanya kegiatan Bazar Murah di Kampung Mereka selain menggelar Bazar Relawan juga mengaparkan sejumlah program Ganjar Makut kepada warga antara lain soal program KTP Sakti yang menjadi program unggulan paswan nomor urut tiga itu juga nanti yang terpilih di Tufres 2024 Pemirsa mewujudkan distribusi tempat sasaran Relawan Ganjar Kekreasi juga menggelar kegiatan Bazar Rakyat Sembako Murah kegiatan berlangsung di Kedung Thomas Kelurahan Menur Kumpungan Kecamatan Sukolilo Surabaya Jawa Tibur Harga sembako yang ditawarkan sangatlah terjangkau yakni hanya Rp15.000 per paketnya Pembagian Bazar Sembako Murah dilakukan secara terklasifikasi melibatkan data pemilih dan juga mencakup seluruh warga yang berdomisili Kegiatan ini tidak sekedar menawarkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi juga mencerminkan kebijakan strategis dalam distribusi bantuan tempat sasaran lebih dari 200 orang mendaftarkan diri sebagai petugas pelipatan surat suara pemilu 2024 uniknya petugas yang mendaftar di dominasi ibu-ibu ratusan emak-emak sudah memadati gedung serbaguna selawang segantang sejak Jumat pagi sebelum memasuki ruang pelipatan surat suara seluruh petugas yang didominasi emak-emak ini diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan mereka tidak diperkenankan membawa masuk tas jaket ataupun barang lainnya hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kerusakan surat suara di hari yang sama petugas KPU Kabupaten Bangka Tengah juga mengangkut surat suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Bangka Tengah ke gedung serbaguna selawang segantang setiap harinya surat suara yang sudah dilipat akan langsung dibawa kembali ke gudang logistik KPU Kabupaten Bangka Tengah demi menjaga keamanan surat suara pelipatan ini ditargetkan selesai pada 15 Januari mendatang jadi hari ini tadi kita sudah memindahkan surat suara dari gudang KPU ke gedung GSK itu sebanyak 290 box nantinya akan kita lakukan penyortiran serta pelipatan artinya penyortiran ini jadi ibu-ibu yang melaksanakan pelipatan surat suara itu akan memastikan surat suara itu rusak atau tidak selain itu demi menjaga keamanan surat suara seluruh proses pelipatan dan penyortiran surat suara diawasi ketat oleh bawaslu Kabupaten Bangka Tengah demi dari bawaslu melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tidak ada surat suara yang rusak dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan AINews melaporkan Pemirsa sebelas nama yang akan menjadi panelis untuk debat capres 7 Januari mendatang telah diumumkan para panelis debat capres akan merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga capres yakni Anies Baswedan Prabu Subianto dan Ganjara Pranowo debat ketiga debat ketiga akan dimulai pada minggu ini tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum para panelis debat capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga capres yakni Anies Baswedan Prabu Subianto dan Ganjara Pranowo mereka diantaranya adalah Angel Damayanti Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia Kuri Maharani Savitri dosen hubungan internasional ahli kajian pertahanan dan ahli teknologi Universitas BINUS Evi Fitriani Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikma Hanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Imade Andi Arsana Ahli Aspek Geopasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada Ian Montra Tama dosen program studi hubungan internasional ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Iren Hiraswari Gayatri Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Philips J. Vermon Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS Erwidia Setiabudi Sumadinata Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran Kusnanto Anggoro Pakar Keamanan Universitas Pertahanan Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio Kepala Staff Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang dibawa koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut dua Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon capres-cawapres Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai Tim Liputan Ainews melaporkan